Makanan yang disediakan untuk atlet dan kontingen pekan olahraga nasional menuai sorotan. Selain penyeluran tidak tepat waktu, menu yang disediakan juga dinilai ada yang kurang layak bahkan kurang gizi. Salah satu menu terlihat dalam video yang diduga direkam oleh salah satu atlet saat mengeluhkan menu makanan yang disediakan. Dalam satu kotak makanan yang dia terima terdapat nasi, satu potong ikan, teri kacang, tempe, dan buncis. Menu tersebut disebut tidak sebanding dengan harga satuan paket makanan. Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, mengatakan harga satuan makanan untuk atlet Rp50.900 per porsi dengan total harga Rp30,8 miliar. Dengan adanya ramai-ramai di sosial media ataupun di pemberitaan nasional terkait dengan penyelenggaraan pon, memang ini saya mungkin jelasin agak kompleks ya. Pon itu Bapak-Ibu seperti ketahui sebenarnya merupakan tanggung jawab sepenuhnya KONI dan juga Daerah Tuan Rumah. Di mana Daerah Tuan Rumah menjabat sebagai Ketum PB Pon, yaitu Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional. Akan tetapi, karena ini adalah tusi olahraga, bagaimanapun saya selaku Menteri Olahraga yang bertanggung jawab dan membina olahraga di seluruh Indonesia, pastinya kita terdepan menjadi penanggung jawab. Jadi saat ini saya tidak mau menyalahkan itu daerah atau pusat, akan tetapi memang sehari sebelum pembukaan, saya mengevaluasi dan melihat, memang sudah terlihat ini ada masalah khususnya di masalah konsumsi. Karena dari sebelum sehari opening ceremony, pertandingan itu sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya, dan itu memang sudah menjadi catatan. Saat kami ke sana, memang saya cek langsung makanannya sangat tidak layak dan tidak sesuai. Dan di situ kami cek bahwa itu merupakan panggung jawab daerah. Nah, tapi waktu itu Aceh langsung menanggapinya dengan cepat. Pada malam itu juga dari Gubernur dan juga KONI dan juga PB Pon dan Panitia langsung mengadakan rapat evaluasi, dan Alhamdulillah baik yang ada minor-minor di lokal, itu langsung dirubah pelayanannya. Nah, dari sini ini saya menyampaikan ke publik waktu itu biar tidak ramai, karena lumayan masyarakat jadi resah akan berita ini. Saya sampaikan, jika memang ada laporan atau ada keluhan, baik itu dari masyarakat, pendukung, atlet dan official, silakan nggak apa-apa laporkan langsung bisa ke saya, ataupun melalui media masa dimanapun. Kami akan tindak lanjuti. Dan memang saya langsung umumkan bahwa di PON ini dari awal, ini sudah saya mohon ke Bapak Presiden, dan Alhamdulillah beliau langsung mengeluarkan kepres juga, yang namanya Satgas Penataan dan Pendampingan Tata Kelola, yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung, beserta di anggotanya ada Pak Kabar Eskrim dari Mabes Poli, ada dari Deputi BPKP, dan suruh penegakan hukumnya. Jadi, semua keluhan, dan juga semua yang dirasa kurang cocok, ini pasti akan kita tindak tegas, dan akan tindak lanjuti sesuai norma hukum yang ada. Dan hari ini, semua yang masuk ke kami, pasti kita fast respon. Contoh kemarin memang yang rame juga adalah venue voli di Sumatera Utara, yang di mana sebenarnya TUSI itu adalah tanggung jawab daerah. Venue olahraganya sebenarnya sudah siap dipakai, dan sudah bisa dipakai. Memang salana pendukungnya yang mungkin agak keteteran, dan jalannya waktu itu mungkin setelah hujan jadi berlumpur. Nah, pada hari itu juga saya memohon ke Pak Basuki, PUPR, langsung akhirnya kami take over, dan pemerintah pusat langsung masuk membenarkan jalannya. Alhamdulillah sekarang sudah rapi, dan ini juga kami untuk di Sumut, di Aceh, didukung juga dari TNI dan polisi. Semuanya ikut membantu konstruksi tersebut. Jadi, hal-hal seperti ini yang kami sedang coba benahi, dan pastinya tidak menutup kemungkinan semua yang kurang-kurang dipersihkan saja, dilaporkan, dan pasti kita akan langsung evaluasi. Jadi, ini mungkin ke depan, Bapak-Ibu, terkait PON ini, saya rasa ini harus ada evaluasi tata kelolanya yang lebih komprehensif. Karena, dalam Undang-Undang Olahraga, memang PON itu, statementnya jelas itu tanggung jawab di KONI dan daerah. Jadi, memang peran pemerintah pusat ini, terkadang ada batasan-batasan yang tidak bisa kita secara real time atau day-to-day yang kita bisa intervensi. Karena, akan menjadi suatu polemik lokal yang berbeda lagi. Jadi, ya, ini mumpung rapat terakhir saya sebagai Menteri Pemundang Olahraga periode 2024. Semoga kan Menteri selanjutnya ini bisa lebih enak memimpinnya. Saya rasa ini harus saya nyatakan, kenyataan yang pahit. Saya memohon ke depan ini dibantu mungkin merubah sedikit Undang-Undang Olahraganya terkait dengan tata kelola PON ini. Bisa dilihat, saya bukannya mau membanggakan Kemenpora atau Pusat, bagaimana kami di pusat kemarin mendapatkan amanah menjalankan Piala Dunia Basket. Dan juga Piala Dunia U17 FIFA World Cup. Antusiasnya itu dunia, di lokal juga tinggi, tapi Alhamdulillah sama sekali tidak ada catatan seperti yang sudah-sudah terjadi. Dan mungkin ini juga bukan kita mau mengenyaminkan daerah, tapi pasti ke depan PON harus melibatkan daerah. Tapi controlling pengelolaan manajerialnya dan juga pengaturan SDM-nya itu yang butuh penguatan di pemerintah pusat. Karena ke depan kita ingin pemerintah daerah kuat, tapi mungkin transisinya itu yang harus kita siapkan. Terima kasih. Saya belum menutup. Pimpinan, sedikit saja pimpinan, dari meja pimpinan saya mohon izin. Pimpinan saya perlu kepastian, terutama untuk kontingen dari dapil kita semuanya, kalau saya bicara dengan Jakarta, apakah sudah ada kepastian dari Mas Menteri sebagai CEO olahraga, apakah kualitas makannya masih sama seperti yang kita lihat di video, yang minimalis itu, dan tidak layak, atau sudah berubah. Itu saja pimpinan. Karena masih ada 8 hari lagi ponnya. Jadi kita mau tahu per hari ini, apakah kualitas makannya para atlet kita sudah baik. Saya rasa pimpinan juga perlu tahu, karena pasti banyak kontingen dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Terima kasih. Ya, saat ini saya bisa pastikan, setelah, ini hari apa ya Pak? Kapis. Di Aceh hari apa ya? Senen. Pembukaan hari Senen. Nah, pembukaan hari Senen itu minggu malam kita harus evaluasi dan saya bisa pastikan setelah Senen itu sudah berubah semua yang di Aceh. Kalau yang di Sumut, saya belum mendapatkan laporan adanya konsumsi yang dikit. Memang kalau untuk terkait konsumsi, rata-rata itu kejadian di Aceh. Mungkin memang bisa kita lihat realitanya, penyediaan warung makan atau dapur di Aceh itu jauh lebih sedikit daripada di Sumut. Dan di Aceh itu, Bapak Ibu, jam kerjanya itu juga berbeda dengan jam kerja masyarakat atau daerah lainnya. Di Aceh itu, kalau tidak salah, setiap azan itu harus berhenti. Khususnya azan maghrib. Nah, jadi memang ada keluhan juga terkait jadwal pengiriman. Tapi saya yakin ini bagaimanapun yang namanya kultur dengan kebutuhan harus kita cari match-nya. Dan ini yang sedang lagi diadaptasikan. Jadi, kalau makanan relatif lebih banyak masalah di Sumut, eh, kalau Sumut Aceh, maaf maaf. Tapi itu saya rasa tadi kendalanya dan di Sumut lebih kepada terkait dengan sarana pendukung yang sekarang juga sudah kita pastikan. Ini sudah beres. Terima kasih, Pak Putra.